Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Rise yang dirilis pada tahun 2022. Film ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh pebasket dunia bernama Giannis Adetokunbo. Disutradari langsung oleh Giannis sendiri, film ini bercerita tentang seorang anak dari keluarga imigran gelap di Yunani yang berhasil menjadi atlet NBA. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang perempuan Nigeria bernama Vera yang terlihat menitipkan bayi laki-lakinya kepada sang ibu. Lalu, dia bersama suaminya yang bernama Charles pergi bermigrasi membawa seluruh barang-barang mereka untuk mencari peruntungan hidup. Satu tahun kemudian, suami istri tersebut terlihat berada di Istanbul, Turki. Ketika tengah menikmati waktu berdua, tiba-tiba terdengar suara keributan dari sergaban polisi imigrasi yang sedang patroli untuk mencari dan menangkap para imigran gelap yang tinggal di kota tersebut. Dengan sikap, sepasang suami istri tersebut mengemasi barang-barang mereka dan bersembunyi di balik pintu kamar mandi. Beruntungnya, mereka lolos dari sergaban polisi tersebut. Mereka kemudian keluar lewat jendela dan bersembunyi di balik semak-semak selama polisi masih berkeliaran di sekitar hotel tempat mereka tinggal. Tidak lagi merasa aman tinggal di Turki, mereka memutuskan untuk kabur ke negara tetangga yaitu Yunani. Dengan rasa was-was, mereka menaiki bus yang akan membawa mereka melewati perbatasan Turki dan Yunani. Untung saja, mereka berhasil lewat dengan selamat. Mereka mulai melanjutkan hidup di Yunani. Charles bekerja sebagai pekerja harian di sebuah perkebunan, sedangkan Vera bekerja sebagai penjual kacamata. Ketika Veronica kontraksi untuk kelahiran Giannis, dia sedang berjualan. Dia pun segera menitipkan tanah sis ke temannya, kemudian pergi sendiri naik bus ke rumah sakit terdekat. Seperti sudah terbiasa, Vera dapat menjawab dengan mudah tanpa keraguan saat perawat menanyakan berkas-berkas dan kartu identitasnya untuk keperluan administrasi. Sampai Giannis lahir, Charles masih belum diberitahu hingga kemudian, dia terkejut mendengar suara bayi ketika sampai di rumah setelah seharian bekerja. Cukup lama mereka bertahan tinggal di Yunani, sampai akhirnya mereka memiliki anak kedua dan anak ketiga bernama Thanasis dan Giannis. Mereka tambah bahagia di tengah sulit hidup sebagai imigren gelap di negeri orang. Bertahun-tahun hidup di Yunani, sepasang suami istri tersebut tidak hanya berdiam diri dengan status mereka sebagai imigren gelap. Mereka juga berusaha untuk mengubah status kependudukan mereka agar menjadi penduduk yang legal. Namun, permohonan mereka tidak diterima karena tidak bisa menunjukkan bukti legal masuknya mereka ke Yunani. Mereka sebenarnya bukan memilih masuk secara ilegal, tetapi paspor mereka telah disita secara ilegal oleh pihak polisi Eropa. Pihak imigrasi tidak memberikan solusi bagi mereka untuk mengatasi hal tersebut. Dia hanya menyarankan untuk tetap bersembunyi selagi pihak imigrasi masih memproses status kependudukan mereka. Mengajukan suaka atau perlindungan pun tidak bisa karena mereka bukan pengungsi dan lagi pula tidak ada perang di negara asal mereka. Beberapa tahun berlalu, Thanasis dan Giannis kini telah memiliki dua orang adik laki-laki bernama Alex dan Costas. Mereka berempat bekerjasama membantu ibunya berjualan kacamata. Suatu hari ketika mereka sedang asik berjualan karena dagangan mereka laku keras, polisi patroli tiba-tiba datang dan menangkap para imigran gelap. Vera segera membawa anak-anaknya kabur meninggalkan semua barang dagangannya. Rupanya, kebenuntungan masih berpihak pada mereka. Vera dan keempat anaknya berhasil lepas dari kejaran polisi dan pulang ke rumah dengan selamat. Ketika melihat keempat anaknya bermain bersama, kerap kali Vera merindukan putra pertamanya, Francis yang dulu dia titipkan kepada ibunya. Charles adalah seorang mantan atlet pesepak bola. Tentunya, dia ada keinginan untuk mewariskan kemampuannya bermain sepak bola kepada anak-anaknya. Karena itulah, dia pun sering melatih anak-anaknya bermain sepak bola bersama. Tahun demi tahun berlalu, kini, Tanasis dan Giannis sudah tumbuh semakin dewasa. Lapangan tempat mereka berlatih adalah sebuah lapangan umum yang terbagi menjadi dua sisi. Sisi yang satu adalah lapangan tempat mereka bermain sepak bola dan sisi yang lain biasa digunakan untuk bermain basket oleh anak-anak di sana. Suatu hari, Tanasis dan Giannis merasa tertarik dengan basket. Mereka pun mencoba bergabung bermain dengan anak-anak basket di sana. Charles yang melihat kedua anaknya malah bermain basket, segera memanggil mereka untuk kembali bermain sepak bola. Sebelum berpindah lapangan, salah satu pemain basket mengajak Tanasis dan Giannis berlatih di sebuah klub basket yang terbuka gratis untuk siapa saja. Tentu saja, Tanasis dan Giannis tertarik dengan ajakan tersebut dan mengiakannya. Di rumah, mereka menonton liga basket yang disiarkan di televisi dan merasa semakin tertarik dengan basket. Akan tetapi, di sisi lain, mereka juga berpikir bahwa ayahnya pasti tidak mengizinkan. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat untuk berlatih basket secara diam-diam tanpa sepengetahuan ayah mereka setelah pulang sekolah. Mereka anggap bermain basket sebagai peluang untuk mendapatkan uang. Keesokan harinya, mereka datang ke tempat klub basket yang jaraknya hanya 20 menit dari rumah mereka. Tempat itu bernama Gym, kota Zogra Falls. Begitu masuk, mereka terpukau dengan poster-poster bergabar pemain basket yang tertempel di papan mading. Kedatangan mereka menarik perhatian pelatih begitu melihat postur tubuh keduanya yang tinggi. Pelatih tersebut memberitahu jika ingin ikut bergabung bermain, harus mendapatkan izin dari orang tua. Namun, setelah berdiskusi dengan rekan pelatih lainnya, Tanasis dan Giannis akhirnya diizinkan untuk bermain hari itu. Selayaknya pemain pemula, mereka sama sekali belum menguasai teknik dasar dalam bola basket. Tapi sepertinya, pelatih di sana melihat ada potensi dalam diri Tanasis dan Giannis. Di rumah, mereka terus berlatih membiasakan diri memegang bola basket. Charles yang melihatnya bertanya dari mana mereka mendapatkan bola basket tersebut. Mereka pun memberitahu bahwa mereka pergi ke sebuah klub basket di Villa Atleticos. Charles marah karena Tanasis dan Giannis pergi jauh ke luar kota tanpa izin terlebih dahulu. Tanasis dan Giannis menjelaskan bahwa perlatihan itu gratis hanya dengan memberikan formulir persetujuan orang tua mereka bisa berlatih di sana setiap hari. Charles tetap tidak mengizinkan, dia khawatir jika nantinya ada seseorang yang melaporkan mereka ke pihak imigrasi. Berbeda dengan Charles, Vera merasa itu bukanlah masalah besar jika anak-anak mereka ikut berlatih basket sepulang sekolah hanya beberapa jam saja. Lagi pula, keduanya terlihat bahagia melakukan hal tersebut. Dia meyakinkan suaminya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan akhirnya Charles pun mengizinkan Tanasis dan Giannis untuk bergabung dalam klub. Setelah mendapat izin dari orang tua mereka, Tanasis dan Giannis menjadi semakin rajin berlatih basket agar bisa masuk dalam tim nasional basket. Permainan mereka terus membaik seiring berjalannya waktu. Mereka berdua sudah bertekad untuk bisa mendapatkan uang dari basket demi membantu ayah dan ibu mereka. Vera tidak pernah melupakan anak pertamanya yang dia titipkan kepada ibunya. Dia masih sering menelpon untuk segera bertanya kabar dengan sang ibu dan juga Francis yang kini sudah tumbuh dewasa. Dari tahun ke tahun, Vera dan Charles terus bekerja dari satu tempat ke tempat lainnya demi mempertahankan hidup mereka dan keempat anak mereka. Pekerjaan apapun mereka lakukan karena sulitnya mencari pekerjaan tetap dengan status mereka sebagai imigran ilegal. Suatu hari, Charles mendatangi tempat latihan anaknya. Dia bertanya kepada pelatih di sana apa rencana ke depan untuk kedua anaknya. Pelatih tersebut berkata dia ingin menjadikan Tanasis dan Giannis pemain yang terbaik. Menurutnya, Tanasis memiliki potensi untuk bisa bermain di Liga Nasional. Beberapa tim bahkan sudah menanyakan tentangnya. Sedangkan Giannis masih bisa terus berkembang menjadi lebih baik. Setiap berlatih, Tanasis dan Giannis bergantian memakai sepatu yang sama karena mereka hanya mampu membeli sepasang sepatu basket. Hal tersebut seringkali menjadi bahan olokan oleh anak-anak di sana. Tanasis mendapatkan tawaran menjadi pemain kontrak di salah satu klub basket ternama di Atena. Dengan senang hati, Tanasis menerima tawaran tersebut dan mendapat cek uang muka sebagai bayarannya menjadi pemain kontrak. Orang tua dan adik-adiknya sangat senang dan bangga mendengar berita tersebut. Dengan cek tersebut, mereka satu keluarga pergi bersama berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Ketika hendak mencairkan cek tersebut, petugas mengatakan cek tersebut tidak berlaku. Setelah dikonfirmasi, ternyata cek tersebut sudah dibukukan oleh klub setelah mengetahui Tanasis merupakan imigran ilegal sehingga dia tidak memiliki dokumen-dokumen resmi untuk bermain di liga. Tanasis pun mengurung diri di kamar. Dia begitu kecewa karena gagal membahagiakan keluarganya. Melihat kakaknya murung, Giannis tidak tinggal diam. Dia mengambil Tanasis dan berkata bahwa mereka bisa bangkit lagi. Suatu hari, Giannis bertanya kepada sang ibu mengapa mereka tidak membawa kakak tertuanya bersama mereka. Vera menjelaskan bahwa saat itu kakaknya masih terlalu kecil untuk melakukan perjalanan. Selain itu, dia mendengar polisi Eropa tidak segan memperlakukan para imigran seperti seorang kriminal. Jika tertangkap, itu akan sangat berbahaya bagi kakaknya yang saat itu masih kecil. Saat Giannis melatih tembakan tripoinnya, di rumah, Charles sedang mengenang kembali saat-saat dia masih menjadi seorang pemain sepak bola. Dia buka kembali kotak barang yang dia gunakan untuk menyimpan perlengkepan sepak bolanya dan juga jersey bernama Adetokunbo dengan nomor punggung 11. Suatu hari ketika Tanasis dan Giannis sedang menonton Liga Basket di televisi, ayah mereka datang memberikan masing-masing sepasang sepatu basket baru. Sepertinya, Charles sudah mendukung penuh mimpi anak-anaknya setelah melihat kerja keras mereka berlatih. Saat itu juga, mereka berdua langsung menggunakan dan pergi berlatih di lapangan tidak peduli dengan hujan deras yang turun. Masih berusaha mencoba, Charles mendatangi kembali pihak imigrasi untuk membuat permohonan kependudukan. Namun lagi-lagi ditolak karena berkas-berkas yang diberikan masih belum cukup. Sesuai persyaratan, Charles sudah memiliki pekerjaan legal yang bergaji dan mendapatkan jaminan sosial meskipun hanya menjadi seorang petugas kebersihan. Tetapi pihak imigrasi berkata itu bukan pekerjaan sungguhan yang membutuhkan keahlian. Hal itu membuat Charles marah. Dia sulit mendapat pekerjaan karena status kependudukannya yang masih ilegal. Ketika dia ingin melegalkan, pihak imigrasi memberi persyaratan harus memiliki pekerjaan ilegal. Itu sangat tidak masuk akal baginya. Suatu hari, Giannis ikut bermain dalam sebuah pertandingan basket. Pemain lawan memprovokasinya dengan mengginanya karena berkulit hitam. Giannis pun bertanya kepada ayahnya mengapa orang-orang banyak yang membenci mereka. Ayahnya menjawab, orang yang rasis adalah orang-orang yang takut adanya perbedaan. Negara telah memberikan pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan. Hal lain di luar itu sudah menjadi urusan mereka sendiri untuk menghadapinya. Sebagai penduduk ilegal, mereka sering kesulitan mencari pekerjaan, kondisi ekonomi mereka yang terus pas-pasan membuat mereka terpaksa sering menunggak pembayaran sewa kontrak. Setelah menghadapi pemilik kontrakan, Vera dibuat kesal dengan munculnya Charles yang baru saja membeli mobil bekas di saat mereka membutuhkan uang untuk membayar sewa kontrakan. Tanasis dan Giannis semakin mendapat perhatian dari orang-orang karena kemampuan mereka. Sayangnya, saat mengikuti sebuah pertandingan, Tanasis mengalami cedera cukup parah yang mengharuskan dia menggunakan alat bantu berjalan. Karena itu, dia harus berhenti sementara dari bermain basket sampai cedera kakinya sembuh. Seorang pencari bakat bernama Haris melihat potensi yang dimiliki Tanasis dan Giannis. Dia pun menghampiri Charles dan Vera. Dia menawarkan agar anak mereka bergabung dengannya untuk masuk ke Liga Besar. Charles dan Vera pun melakukan diskusi dengan anak-anaknya. Karena Tanasis sedang cedera, maka hanya Giannis lah yang mungkin bisa bergabung. Giannis tentu mengambil kesempatan emas tersebut. Dengan mobil baru yang mereka beli, mereka mulai pergi keluar kota untuk menjual dagangan mereka kepada para turis di tempat wisata. Saat kembali ke rumah, pintu rumah mereka tidak bisa dibuka yang ternyata kuncinya telah diganti oleh pemilik kontrakan karena mereka belum melunasi tunggakan biaya sewa. Terpaksa, mereka semua tidur di dalam mobil. Esok harinya, Charles melunasi tunggakan biaya sewa kontrakan. Pemilik kontrakan langsung mengambil uang tersebut dan memberikan kunci yang baru. Setelah itu, Haris mengunjungi rumah mereka. Dia memberitahu bahwa tidak ada tim yang mau merekrut Giannis karena mereka tak mau mengambil resiko merekrut pemain yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi. Tetapi, akan ada ujian regional yang bisa Giannis ikuti. Itu akan menjadi kesempatan bagus untuk Giannis menunjukkan kemampuannya. Ayahnya pun mendukung penuh anaknya agar bisa selangkah lebih dekat dengan mimpi mereka meskipun harus menghadapi resiko yang besar. Melihat dukungan besar yang diberikan ayahnya, Giannis mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan berlatih siang dan malam tanpa kenal lelah. Sampai akhirnya, tibalah hari ujian regional basket tahun 2013 dilaksanakan. Sebuah pertandingan di lapangan besar yang belum pernah Giannis bayangkan sebelumnya. Seluruh keluarganya datang untuk mendukung dan berharap Giannis berhasil lolos dalam ujian kali ini. Saking gugupnya, Charles tidak mampu untuk bertahan menonton pertandingan Giannis dan memilih menunggu di luar. Pertandingan akhirnya selesai. Harapan mereka terjawab, Giannis berhasil memenangkan pertandingan ujian yang artinya dia lolos untuk masuk ke dalam klub basket nasional. Charles begitu senang dan bangga kepada anaknya. Selesai ujian berlangsung, Haris menghampiri mereka dan memberitahu bahwa ada klub yang ingin merekrut Giannis sebagai pemain, klub itu bernama Zaragoza yang bertempat di Spanyol. Klub dari Yunani masih menghafatirkan ketiadaan dokumen Giannis, sedangkan Spanyol bahkan bersedia untuk membuatkan visa agar Giannis bisa berangkat ke sana. Suatu malam, pencari bakat dari Yunani bernama Paco datang mengunjungi rumah mereka menawarkan Giannis untuk bergabung dengan uang muka 5.000 euro. Dia menjanjikan akan membuatkan paspor Yunani untuk satu keluarga mereka hanya dengan satu syarat, yaitu Giannis harus mau bergabung dengan klub Yunani dan melupakan Spanyol. Dia mencoba membuat mereka tidak percaya kepada Haris. Paco mengatakan, Zaragoza memanglah klub yang besar, tetapi mereka tidak bisa membuat Giannis menjadi besar. Tapi mereka tidak segegabah itu untuk membuat keputusan. Setiap keputusan mereka ambil setelah melakukan diskusi bersama. Setelah banyak pertimbangan, mereka memutuskan untuk tetap percaya dan bekerja sama dengan Haris. Karena tawaran yang dia berikan ditolak, Paco kemudian mengancam akan mendeportasi mereka sekeluarga. Setelah perginya Paco dari rumah mereka, Haris datang memberitahu bahwa Giannis tidak bisa ke Spanyol membawa semua keluarganya. Tetapi, dia berhasil mengikut sertakan Giannis dalam seleksi NBA. Saragossa sudah setuju dengan kalusul yang dibuat Haris dalam kontrak mereka tentang pembelian pemain oleh NBA. Artinya, jika tim NBA menginginkan Giannis, maka mereka bisa membayar untuk merekrutnya dan Giannis tidak lagi perlu ke Spanyol. Kini Giannis hanya tinggal menandatangani kontrak untuk bisa ikut seleksi NBA yang diadakan di New York City. Setelah bersusah payah mengurus visa sementara, Giannis akhirnya berangkat ke New York bersama dengan Haris dan juga Tanasis. Itu akan menjadi perjalanan pertama mereka pergi jauh dari keluarga. Sampai di sana, mereka dijemput oleh pihak NBA bernama Kevin dan mendapatkan fasilitas yang tidak pernah mereka dapatkan selama hidup mereka. Selain berkesempatan ikut seleksi NBA, Giannis juga mendapat kesempatan sebagai brand ambasador Nike dan diundang untuk makan malam bersama perwakilan dari Nike. Haris dan Kevin bekerja keras menentukan tim mana yang akan mereka tuju untuk Giannis. Mereka harus memilih tim yang memungkinkan Giannis bisa menetap dan membawa keluarganya ke Amerika. Di sisi lain, Giannis merasa rendah diri setelah siaran televisi mengatakan ketidakmungkinannya masuk dalam NBA. Kevin meyakinkan Giannis untuk percaya diri. Dia dan Haris akan melakukan usaha terbaik mereka berunding dengan tim-tim yang sudah mereka pilih. Sebelum bertemu dengan perwakilan Nike, Giannis sempat bingung bagaimana cara dia menjual dirinya dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang sudah terkenal. Saat mereka bertemu, perwakilan dari Nike bertanya kepada Giannis apa yang membuatnya berbeda dengan pemain basket yang lain. Melihat adiknya diam beberapa saat, Tanasis berkata, ceritakan saja tentang siapa dirimu. Giannis menceritakan bagaimana dia meminjam sepatu kakaknya karena tidak mampu membeli sepatu lagi, tidur di matras gym agar bisa memulai latihan saat bangun tidur tanpa harus kehilangan banyak waktu. Dia juga bercerita tentang keluarganya yang seumur hidup harus bersembunyi dari polisi karena mereka ilegal. Hingga tanpa sadar, air matanya pun keluar. Jawaban Giannis sepertinya berhasil menarik perhatian perwakilan dari Nike. Namun, mereka akan memberikan jawaban setelah seleksi NBA selesai. Di sisi lain, Harris dan Kevin terus meyakinkan berbagai pihak dari tim-tim besar yang menjadi target mereka untuk merekrut Giannis dan memastikan Giannis bisa berkumpul kembali bersama keluarganya. Penolakan demi penolakan mereka terima. tim-tim tersebut mengakui potensi yang dimiliki Giannis tetapi mereka tidak bisa membuang waktu menunggu sampai potensi Giannis keluar untuk bisa beraksi. Selain itu, resiko besar juga bagi tim-tim tersebut merekrut pemain tanpa dokumen resmi. Di malam pembacaan hasil seleksi NBA, seluruh keluarga Giannis menyaksikan lewat siaran televisi sembari berdoa yang terbaik untuk Giannis. Seleksi NBA merupakan sebuah ajang yang selalu menjadi perhatian besar publik dan para pencari bakat di segala penjuru dunia. Mereka membacakan hasil seleksi NBA dimulai dari peringkat 1 dan ketegangan semakin terasa ketika sudah masuk peringkat 10 besar namun nama Giannis masih belum muncul. Haris mengingatkan bahwa mereka masih memiliki kesempatan sampai di peringkat 16. Vera dan Charles sudah tidak sanggup untuk menonton siaran tersebut. Di ujung keputus asaan mereka, ternyata Giannis berhasil di urutan ke-15 dan masuk ke dalam tim Milwaukee Bucks. Tanasis merentangkan bendera Yunani yang dia bawa dan memeluk bangga kepada Giannis. Begitu juga dengan Haris dan juga Kevin, usaha keras mereka akhirnya benar-benar membuahkan hasil. Banyak pihak yang merasa bahagia atas keberhasilan Giannis. Kedua orang tuanya, kakak dan neneknya yang menonton dari kejauhan pun menangis bahagia melihat Giannis berhasil meraih mimpinya. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Giannis beserta keluarganya yang asli dalam dunia nyata. Pada tahun 2014, seluruh keluarga Giannis menerima visa Amerika Serikat dan pindah ke Amerika. Masih di tahun yang sama, Tanasis bergabung dengan New York Knick. Giannis yang sebelumnya harus berbagi sepatu dengan kakaknya, kini telah meluncurkan model sepatu Zoom Freak. Dua tahun sebelum Charles wafat di tahun 2017, Giannis berhasil mendapatkan MVP Award pertamanya. Untuk mengenang Charles, mereka mendirikan Charles Antetokounmpo Family Foundation yang mendanai program di Yunani dan Nigeria untuk inspirasi raih mimpi. Kostas dan Alex juga berhasil masuk NBA. Satu tahun setelah berhasil masuk NBA, Kostas menjadi juara dunia. Mereka menjadi empat Antetokounmpo bersaudara yang mengunjangkan dunia basket. Setelah 25 tahun berpisah, mereka juga akhirnya bersatu kembali dengan Francis, kakak tertua mereka yang selama ini tinggal bersama sang nenek. Seperti itulah kisah tentang seorang anak dari keluarga imigren gelap di Yunani yang berhasil menjadi atlet NBA. Menyerah bukan pilihan terbaik. Fokuslah satu titik tanpa banyak gimmick. Meski ujian terus mencekik, tunggu dan bersabarlah, pasti nanti akan datang masa depan yang sangat menarik. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.